assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya di aryano pada kesempatan Pak hari ini saya akan berbagi tutorial tentang mail merger bagian yang keempat pada bagian yang keempat ini saya akan membahas bagaimana mencetak hasil mail merger yang sudah kita buat tadi di bagian pertama kita sudah menyiapkan data dan juga template bagian yang kedua kita menyambung menyambungkan antara data dan template bagian yang ketiga sudah bisa membatasi angka di belakang koma dan bagian yang keempat sekarang adalah bagian yang mencetak ya mencetak eh hasil yang kita buat Oke kita langsung saja untuk membahasnya para perusahaan silahkan diperhatikan di bagian menu di sini ada home insert design layout out references mailing review view design layout ada kesempatan kita dalam menggunakan mail mercer berarti kita menggunakan menu mailing nah kalau data kita ini tadi dalam yang sudah saya buat contohkan ada lima data maka disini ini sudah saya sambungkan ya maka bisa dilihat cara melihatnya tadi preview visual disini nah ini ini keluar namanya sekarang ini nama kemudian ini tanggal lahir klaten 20 Juni 2006 dan selesai NISN nya 6573 9000 dan selesai kemudian nilainya ini ya nilainya ini tadi eh tadi tidak saya simpan sehingga nih nilainya sudah bentuk seperti ini eh nggak apa-apa karena ini hanya contoh ya pada intinya emang bagaimana cara mencetaknya oke kalau sudah seperti ini kita bisa melihat-lihat ya di bagian disini dekat preview resal disini ada panah ke kiri panah ke kanan ya kalau panah kanan saya tekan berarti nambah satu angka artinya ini yang ditampilkan adalah yang nomor dua nomor dua tekan lagi disini ada tiga angka tiga berarti yang ditampilkan adalah data nomor tiga tekan tekan lagi yang ditampilkan data nomor empat karena disini angka empat tekan lagi yang ditampilkan berarti data nomor lima para penelitian bisa lihat disini berubah-ubah namanya ya ulang lagi saya tekan ke kiri kembali lagi kembali lagi ini data nomor empat data nomor ya tiga data nomor 1 atau kedua budi ya nah nilainya ini udah nih data nomor satu tadi siapa Agus ya oke saya lanjutkan disini ada berapa data nah disini ada 7 ya ada 8 maaf ini ada 8 data yang ada oh enggak ya maaf bukan data ini ada lima lima data lima data yang ada maka nanti bagaimana cara mencetaknya perhatikan di bagian sebelah panah ini adatan ada menu finish and merge and merger kita klik saja disini klik ada pilihannya edit individual dokumen aja ketika ini dipilih nanti akan muncul sejumlah lima data nanti akan muncul sejumlah lima data yang bisa di edit masing-masing nih kemudian yang kedua disini print dokumen nah ini yang kita cari ya jadi kalau kita mau mencetak berarti kita pilih print dokumen klik muncul seperti ini kalau Allah berarti semua akan dicetak tapi kalau kita pilih from dari berapa sampai berapa misalnya misalnya saya mau cetak dari satu sampai lima jadi dari absen satu sampai absen lima ini disini nah ini akan ketika kita oke nanti akan menunjuk mengarah ke ke jenis printer yang akan kita gunakan saya oke ya oke nah ini printer yang akan kita gunakan disini nah karena disini pada template-nya tadi hanya satu halaman berarti kita hanya cetak satu halaman nah halaman satu nih halaman satu saja ya ya nanti ada lima hasil cetakan yang bentuknya sama tetapi datanya berbeda karena tadi datanya dari nomor satu sampai nomor lima kemudian baru di oke oke tadi tekan oke klik oke nah ini proses mencetak disini ada seperti ini ini ada keterangan lalu mengomentari template ini kalau dicetak kalau cocok ya yes kalau tidak cocok ya silahkan di no kemudian di edit lagi yang anggap saja cocok yes maka ini sudah mencetak kalau terhubung dengan printer telan ini enggak terhubung dengan printer maka ini tidak tercetak tapi intinya seperti itu ya lagi ini tadi adalah cara mencetak mail merger ya dari yang sudah kita buat mudah-mudahan ada loncengnya dan share jika dirasa video ini bermanfaat dan semoga video ini memang bermanfaat membantu para pemirsa dalam mengerjakan tugas-tugas terima kasih berhubungan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati